Beriliki informasi lainnya, Mirsa, setiap tahun pemerintah pusat selalu menggelontorkan dana otonomi khusus pada sejumlah daerah. Namun jumlah yang terus meningkat ternyata belum dirasakan oleh semua warga lokal. Pemerintah pun akan segera melakukan evaluasi. Pemerintah pusat terus menggelontorkan dana otonomi khusus pada sejumlah daerah di tanah air, seperti Papua, Papua Barat, Aceh, serta Yogyakarta. Khusus untuk tanah Papua, besaran dana otonomi khusus mencapai 80 persen dari anggaran pemerintah pusat. Namun ironisnya, besaran dana tersebut tidak sebanding dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warganya. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di bumi centra wasif tertinggi di Indonesia. Pada Maret 2019 mencapai 27,53 persen, angka ini meningkat 0,1 persen juga dibanding September 2018 yang mencapai 27,43 persen. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Papua, ditengarai sebagai dampak tidak tercapainya target-target pembangunan. Lembaga Antikorupsi Fitra menilai, target pembangunan yang menggunakan dana otonomi khusus hanya mencapai 20 persen. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Yanto Eloi, mensinyalir, dana otonomi khusus Papua banyak diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat Papua. Sehingga anak pejuang tesio Eloi ini menilai, pemerintah pusat perlu melakukan audit secara terbuka. Gayung bersambut, pemerintah pusat pun akan segera melakukannya. Meski kepala negara tidak merinci poin yang akan evaluasi, namun pemerintah pusat akan membahasnya bersama pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Tapi yang paling penting, OTSUS, kemudian dana OTSUS, itu betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di tanah Papua. Yang paling penting itu, bagi kesejahteraan, bagi kemampuran, bagi perbaikan-perbaikan SJM yang ada di sana. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan berharap pada 2021. Sementara besaran dana otonomi khusus Papua pada tahun ini mencapai 8,36 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2020 mencapai 8,37 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk dana tambahan infrastruktur yang mencapai 4,6 triliun rupiah. Tim Liputanay News melaporkan.